Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Arema FC berupaya untuk bangkit di BRI Liga 1 2023-2024 Selain menuju pelatih baru, cara lain yang ditempuh adalah dengan mencari home base di Jawa Timur Arema FC kini terpuruk di posisi juru kunci kelas main dari Liga 1 Arema FC bahkan sama sekali belum pernah meraih kemenangan Pelatih baru Arema FC, Fernando Valente menilai bahwa performa pemain Arema FC kurang maksimal karena terlalu banyak melakukan perjalanan Hal di atas mau tak mau dilakukan Arema FC Sebagai tim musafir dan memilih home base di Bali tapi masih menggelar latihan di Malang Sehingga selama ini Dendy Santoso dan kawan-kawan lebih banyak latihan recovery untuk memulihkan kondisi pemain, alih-alih taktikal Mendengar curhatan tersebut, menir Arema FC, Wibie Dwi Andreas memberikan respons Dia berupaya segera memindahkan kandang timnya ke tempat yang lebih dekat Sekarang sudah berupaya untuk pindah home base di Jawa Timur, katanya Hanya saja dia tidak menyebutkan stadion mana yang sedang diupayakan untuk jadi kandang tim berjulukan Simoedan tersebut Yang terpenting di Jawa Timur Saya belum bisa sebutkan stadionnya, imbuhnya Sebenarnya, awal musim, Arema FC mengajukan stadion Gajayana, Kota Malang sebagai markas di BRI Liga 1 2023-2024 Namun, PT Liga Indonesia Baru, LIB, menilai salah satu stadion tertua di Indonesia itu belum memenuhi standar Terutama untuk lampu stadion dan tribun penonton Arema FC sempat bernegosiasi dengan Pemkot Malang untuk merenovasinya Tapi, ternyata Pemkot Malang memilih menunggu anggaran dari negara untuk merenovasi sendiri Sehingga butuh waktu sekitar setahun ke depan untuk melihat apakah pengajuan dana itu disetujui pemerintah pusat Artinya, kemungkinan Arema menggunakan stadion Gajayana di putaran kedua nyaris tertutup Namun, di Jawa Timur, masih ada beberapa stadion yang memenuhi standar kelayakan Seperti Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Stadion Gelora Delta, Sido Arjo, dan beberapa tempat lainnya yang berjarak tidak jauh dari Malang Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga